Intro Raja Pidu disebut bulan Allah karena Allah mengundang makhluk yang paling mulia apa yang diucapkan oleh Sina Usman bin Affan berkaitan dengan sholat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 aktivitas yang baik-baik saja kita di zaman akhir ini mau rojab mau ramadhan ternyata aktivitas kita tetap aja nggak ada perubahan ini kan bulannya ketujuh karena di bulan rojab ini kenapa disebut bulan Allah karena di rojab ini ada satu perintah yang ketika Allah keperintahkan perintah-perintah yang lain Allah turunkan ayatnya ke dunia Allah turunkan firmannya kepada Rasul melalui berlalui salam perintah zakat turun ayatnya perintah haji turun ayatnya perintah puasa turun ayatnya tetapi perintah sholat naik orangnya dimi'raskan diundang oleh Allah s.w.t saya pernah sampaikan dulu bahwa ketika Allah sudah mulai tidak suka kepada hambanya Allah akan buat hambanya itu tidak mau sholat kenapa karena Allah enggak mau lagi berkomunikasi dengan hambanya itu kalau kita udah ngajak ngomong sama tetangga kan pusing juga lalu bagaimana kalau sekarang Allah yang udah ngomong-ngomong sama kita itu nanti ada istirahat apa semakin Allah berkuai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga dia seolah-olah mendapatkan kebaikan dari Allah padahal dia makin jauh dari Allah s.w.t kemudian ketika masuk rojab Rasul berdoa Allahumma berhariklah nafi rojab wa syahadhanu balik na'ro'wa timpul lagi pertanyaan kritis kenapa kau begitu rojab rasul minta berkah apakah sebelah sebulan yang lain enggak ada keberkahan jadi harus kritis begini itu apa iya disebabkan yang lain itu dia enggak keberkahan sementara rasul itu manusia yang paling banyak Allah berikan keberkahan kalau di rojab dia berdoa yang ibu itu sudah hafal doanya kadang-kadang di disyirkan dalam pengajian-pengajian selama rojab dengan nada-nada yang luar biasa nah kita lihat dalam Al-Quran surah ayat pertama disitu Allah turunkan firmanya ya Allah sebutkan dengan firmanya barok na'awulah ada keberkahan di bulan rojab itu yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai hambanya kalau dalam Al-Quran surah mufasir menyatakan barok na'awulah itu dua kota yaitu Mekah dan Aqsa karena mikrat dari mulai dari Aqsa kisra dari Mekah ke Palestine ke Aqsa barok na'awulah keberkahan di Palestine bukan seperti di buka keberkahan di Palestine Allah berikan kemudahan untuk Palestine untuk berjihad dan syahid di dalam Allah subhanahu wa ta'ala itulah syahid yang sesungguhnya biasa menudahkan kelimat, la ilaha iliklah nah rojab itu disebut bulan Allah karena Allah mengundang makhluk yang paling mulia untuk diberikan satu hal yang luar biasa yang namanya solat dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan melihat Apa yang diucapkan oleh Sena Usman bin Affanul Al-An Berkaitan dengan sholat Di sholat itu Bikin beres semuanya Perbaiki sholat kita Maka Allah akan perbaiki Semua aspek kehidupan kita Bismillahirrahmanirrahim Kala Usman Bismillahirrahmanirrahim Sena Usman bin Affanul Al-An Berkata oleh Allah Siapa orang Mana Hafizuh Merawat Menjaga Memelihara As-sholat Sholat Yang lima waktu Dia jaga sholat lima waktu Maka Dan dia terus mendawarkan Konsisten istiqomah Acak Kalau kata orang Jawa Yakni dia menjaga sholat yang lima waktu Jadi sholat itu Dalam keadaan Kita ada tiga waktunya Yang adaan Kalau kita Ahli sunawan jamaah Salah terus Ternyata pakai adaan Jadi sholat itu Dibagi tiga waktunya Waktu awal Waktu tengah Waktu akhir Itu semua masih pakai adaan Di luar daripada waktu akhir Pakai kodohan Atau pakai jamah Kalau mau di jamah Nah Ketika kita menjaga sholat itu dengan baik Masih dalam frame waktu Waktu sholat itu Maka kata si rusman Allah akan memberikan kepada hamba yang menjaga sholat itu sembilan kemuliaan Jadi kalau mau dapat karoma Salah satu Untuk kita punya karoma Harus suka tirakat Apa yang ibu bisa tirakat Lakukan itu Untuk Allah berikan karoma Ibu gak bisa baca Qur'an Ya sudah Tirakatnya jangan dari baca Qur'an Gak apa Ibu gak bisa tahajud Tiap malam Kata capek Pulang kerja Tidur pulas Enggak tahajud Gak apa-apa Ibu gak bisa puasa Karena menerus terus Punya penyakit asam lambung Gak puasa Gak apa-apa Ada tirakat yang tidak perlu Waktu yang panjang Tidak perlu tenaga yang banyak Apa Coba kita tirakat dengan berhati yang baik Saya rasa kita bisa Itu pakai modal gak kira-kira Pakai tenaga gak kira-kira Nah Kalau kita Orang tua kita Belum ajarin tirakat Sudah kita punya kemuliaan Punya karoma Coba kita belajar aja Dulu di rojak ini Untuk kita belajar menata hati Belajar asam Belajar pulih Gak dengar jelek-jeleknya orang Kalau ibu bisa begitu Ibu akan masuk juga Dari pintu yang manapun juga Tapi susah Memang susah Yang pertama Kata beliau Ketika orang itu Menjaga sholatnya Semoga Allah kasih kepada kita nih ya Yang pertama orang itu Akan mendapatkan cinta Dari Allah subhanallah Tuh Tapi cinta dari Allah itu Bukan berarti dia diberikan Kesenangan-kesenangan Karena emas itu Di uji oleh dengan hati Maka akan dia terlihat Asli atau ke emas Cinta itu akan diberikan Uji yang uji Ya kayak dulu ibu Ulama menyampaikan Perbaiki sholatmu Maka semua aspek kehidupanmu Akan Allah perbaikan Ada pertanyaan Orang itu seorang itu Orang itu seorang itu Seorang itu udah ragu Setiap waktunya Pada satu Tapi itu Tidak kaya-kaya Lihat-lihat Sahabat rasul Ada yang kaya Ada yang menjadi pejabat Ada yang menjadi ilmuwan Dan ada yang menjadi pengurus Dan manusia Dalam kondisi-kondisi dunia Dia akan dimuliakan Dengan empat tadi Ketika dia punya jabatan Akan dimuliakan Dan akan dihormati Yang kedua Manusia akan dihormati Ketika dia punya Harta kekayaan Orang akan memandang dia Dengan harta yang Allah Berikan kepadanya Yang ketiga Orang akan dimuliakan Di hari ketika Dia punya ilmu Yang keempat Orang itu gak punya ilmu Orang itu gak punya harta Orang itu gak punya jabatan Tapi dia punya tenaga Yang dia tuh Lingang tangan Jika membantu Kepada orang Dia pun akan mendapat pengharga Gue tau Pak Jono Dua tahun yang lalu Dia mendapat penghargaan Warga terbaik Yang dari sebelum Kenapa? Karena ringan tangan Gak boleh lihat Bukan bonderong dikit Digunting Nah Sahabat Nabi Ada yang jadi pejabat Dengan memperbaikin sholat Umar bin Khattab Beliau menjadi khalifah Petua yang luar biasa Yang sejarah tulis Dengan bintang mas Umar bin Abdul Aziz Sholat dia dijaga dengan baik Dapat jabatan yang luar biasa Ada lagi sahabat Yang bermain dengan bisnisnya Dijaga sholatnya Menjadi pengumrah Di masa rasul Abu Ahmad bin Auf Usman bin Aswan Itu jidik jika ya Dengan sholat yang baik Makanya ibu mindsetnya Mau kemana Dengan sholat yang ibu lakukan ini Apakah ibu ingin Mendapatkan jabatan Sekarangnya perempuan jabatannya apa ya Jadi ibu yang salah gitu ya Yang bisa aja ketika ibu bekerja Atau ibu di organisasi tempat suami kerja Ibu dijadikan Ketuanya Kan bisa begitu Kemudian ketika ingin pinter Kalau perhatikan Ada satu sahabat profil Dari kelompok anak muda Yang kaya tidak Jadi ibu mimpin Tapi tidak pinter Sampai rasul menyatakan Saya ini kotanya ilut Saya ini gudangnya ilut Dan ahli itu pimpin Ahli dengan sholatnya yang luar biasa Bahkan ketika tertusuk panah pun Dia mengatakan Cabut ini ketika saya sedang sholat Artinya jadi anestesi sholat itu Ahli menjadi sahabat yang luar biasa pinter Iya Dengan ilmu Kemudian yang dapat dengan tenaga siapa Bilal bin Rabbah Dia kaya gak Pinter gak Nggak jabatan gak Hatta bilal itu dari seorang muda Yang dipernikahkan dengan Nabi kita Muhammad Dengan apa Dengan tenaganya Bagaimana caranya Beliau jadi muazzinnya rusul Sholatnya luar biasa Di awal waktu Tidak ada muazzin yang sholatnya di belakang waktu Betul gak Gak ada muazzin datang belakangan Iya Ketika Bilal melakukan azan dengan benaranya Rasul menyampaikan Suara sederbilal sudah saya dengar di surga Lalu buat apa lagi? Bilal kaya Beliau jadi muazzin sudah masuk surga Nah sekarang sholat yang kita lakukan Kita mau tuju kemana? Kalau untuk empat-empatnya Kayaknya itu serakah Karena Mau yang mana? Menjadi istri yang sholat Iya Karena gelar yang paling hebat bagi perempuan Al-Malakun sholat Sehingga ada di pemburan tinggi Manapun juga itu sekalian MS Malakun sholat Bukan master of science MS Allah muliakan Ketika orang itu menjaga surga Allah turunkan cinta Nah salah satu Allah berikan cintanya Kepada hambanya itu Diberikan kemudahan Kemudahan untuk sahas kepada Allah Subhanallah Salah satunya begini nih Begini Ngaji Ini kalau bukan cintanya Allah Ibu gak berangkat Betul Halo Ini cintanya Allah Jadi Ibu bersyukur Allah telah memberikan cintanya Kepada Ibu semua Kalau udah satu sore Udah sih Apalagi yang ke tempatan Dari jantung Pintu masih buka buka Takut lo bocor Makanannya apa gitu Cintanya Allah luar biasa Ya ada sholat Allah turunkan cinta Kenapa? Karena dia terus berkomunikasi Dengan Tuhan Dan biasanya Kalau orang sedang jatuh cinta Intensitas komunikasinya Ditingkatkan Dan maunya berlama-lama Betul Berarti kan Lu hanya itu cinta kan Nah kalau Ibu masih sholatnya Asal-salam Asal-salam Sampir selesai Ini diragukan cinta nih Senandungkan dulu Nama Allah yang agung itu Dengan kalimat-kalimat Dengan zikirnya Ya kan Dengan huwiritnya Itu bukti cinta Ibu puji Allah Kemudian yang kedua Orang yang menjaga sholat Yang dengan baik Orang itu Akan diberikan Badan yang sehat Kenapa? Karena sholat itu Pergerakan olahraga Yang tanpa kita sadari Semua Anggota tubuh itu bergerak Dari ujung kaki Sampai ujung rambut Oh Kalau diperhatikan Ketika sujud Ini saya kasih ilmu Manusia itu punya Hormon narkotika Ibu tahu narkotika untuk apa? Narkotika itu untuk Membangkitkan rasa bahagia Betul kan? Kenapa dia pakai narkotik Pakai sabu Pakai morbid Untuk bahagia Nah Allah menciptakan Sekarang alami Pada manusia Dan makhluk hidup Yang lain Pun kepada hewan Ada hormon narkotika Yang secara pendokteran Saya lupa namanya Ibu tahu letak hormon itu dimana? Letak hormon narkotika itu Di antara dua alis ini Makanya kalau sujud Jangan seperti orang bunyi Kalau sujud itu Ratakan gidad ini Supaya hormon itu Kena tekanan Paham gak? Halo Apalagi kalau yang hidungnya Agak kurang mancuk itu Bisa rata Aku sujud Disini ada hormon Makanya ibu Kalau punya kucing Kucing itu Ibu lus-lus Antara dua matanya Dia merem-merem Mereka Karena timbul hormon Kebahagiaan Ibu lagi manyun-manyun Sama bapak Dikini-gini Ibu merem-merem gak? Ketika dia terpekan Ketika sedang sujud Makanya orang sholat itu Bahagia Ibu lihat orang India Orang India Perempuannya rasa Pakaikan anak Diantara alis Bener gak? di sini apa namanya situ lihat perempuan India dia sedih aja nyanyi mobilnya ditanggap polisi dia nyanyi itu kan luar biasa dengan sholat itu sehat badan kita ya kalau lagi sakit emang gak sholat nah ini kan jadi masalah juga artinya apa semua waktu itu bekerja sholat itu rupunya yang benar bisa mencegah secara kejepin betul gak asam urat itu bukan dari makanan bu asam urat itu karena ginjal itu tidak bermucin dengan baik jadi bukan dari kacang bukan dari kangkung mumping bohong itu udah makan aja mumpingnya jangan makan asam uratnya sehat gak ada cacat al-bala uyu bin dia gak ada cacat kemudian yang ketiga yang ketiga Allah berikan kemuliaan kepada hamba yang mengeri sholat itu wa tuhrisuhul malaikat Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga orang itu kalau dengerin bisa sering karena saya bisa minum rupunya ya baik kita lanjut lagi karumah yang ketiga tiga orang itu menjaga sholatnya dengan baik Allah turunkan malaikat untuk malaikat itu memberikan penjagaan dari musibah yang belum Allah takdirkan kepadanya yang belum Allah tetapkan kadang-kadang kita sudah dengar berita kemarin kata tabrakan yang di Bandung itu ada yang terhindar dari kecelakaannya gak apa-apa itu karena emang Allah tidak takdirkan dengan Allah berikan kepada orang itu malaikat-malaikat yang menjaga jadi kalau orang sudah rajin dan bagus sholat jangan gak usah pakai pinjagaan pinjagaan yang lain Allah sendiri akan memberikan kepada kita malaikatnya sebagai pinjagaan yang penting sholatnya ini dijaga dengan baik jadi kan saya dulu pernah mengembangkan takdir dibagi itu ada takdir mubram takdir mu'ala takdir mubram itu yang yang sudah Allah tetapkan tidak bisa digugahkan kalau mu'ala itu ada musababnya ada sebabnya tapi kalau takdir mubram tanpa sebab kalau orang yang bilang dilalah itu mubram namanya itu nah kalau mutazila gak percaya takdir tergantung usaha itu sendiri dari yang 8 orang itu mutazila makanya orang-orang mutazila itu hinamis dan dia itu pinter-pinter mutazila itu banyak kan di hijjah di versi orang-orang yang keempat itu Allah berikan kemuliaan kepada orang yang menyegah sorotnya watanzil barokah Allah turunkan kepada orang itu keberkahan dimana ayat khairul kasirul fedari yaitu kebaikan yang berlimpah dimana di rumahnya jadi jadi kalau orang yang sholatnya bagus rumahnya itu enak ketika ada tamu datang ada memperasa padahal tamu mulai jadi sholat itu semua aspek kalau sentuh coba kalau kita ke rumah burung-burung kita itu kalau kita masuk sudah masuk lingkar ring satu pondok pesantren kilomok itu beda atmosfer gitu di luar dengan begitu kita masuk ke lingkar pondok itu atmosfer gitu kenapa karena disitu sholat itu dijangka semua mereka sholat sungguh itu disana pakai asan jadang ada teman saya dari al-lum disana rumah itu akan berkah apa sih berkah itu atau imam ghozali berkah itu jazid bil-khir bertambah yang nilai-nilai kebaikan nah sekarang tanya diri kita musuhnya kita sudah sampai sekarang ini 2024 maka kata sudah semakin dikurangi jadang hidup kita di alam dunia dengan bertambahnya bilangan tahun akhir-akhir dikurangi jadang hidup kita di alam dunia sudah kurang setahun kita hatam berpengar di tahun ini nah jadi dalam kondisi yang Allah berikan kursia sampai sekarang ada kebaikan kebaikan yang kita rasakan kebaikannya bukan masalah kebaikan kebaikan lahirnya dunia saja itu kalau kebaikan kebaikan lahir dunia itu mana domainnya domain kesenangan saya pernah sampaikan kan beda senang dengan bahagia ya bu apa itu senang itu dimana bahagia itu dimana coba bukan lagi yang bawa buku yang ditanya berhenti bisa aja kalau senang itu yang yang nulansanya nulansalah hiria yang jasmania yang sifatnya temporel semisal ibu pergi ke pantai disana senang begitu pulang masuk serang macet senang hilang bener kan aduh mana besok bapaknya harus kerja matri masih di serang timur jam berapa sampai di kupa ya senang hilang tapi kalau ibu cari bahagia bahagia persifatnya hakiki dan abad dimana dihakiki orang-orang yang dibahagiakan Allah itu dia menjaga sholatnya ini di bulan roja kita bicara sholat jangan bicara-bicara yang lain sholatnya kemudian yang kelima orang yang sholatnya dijaga itu orang yang menjaga sholatnya tampak pada wajan itu dipandangnya enak tampak ada keramahan tampak orang yang baik tadi dengan ditekannya hormon kebahagiaan tadi dia akan mudah tersenyum kepada tapi senyumnya itu minim harus 7 detik lalu baru 5,6 belum sampai ke sini gak jadi bahagia lagi harus 7 detik karena dari sini sampai ke sini memerlukan waktu 7 detik kalau yang di DGPS kakak cepat tapi senyumnya harus seimbang sudut bibir kanan sudut bibir kiri kalau gak seimbang senyum sinis bener gak bener gak coba kalau ibu selimit sama sebelah bibir sinis gak kalau ibu kalau ibu sering sakit pinggang berarti ibu sering senyum separuh saya mah jujur aja sama tetangga ini mae awas hati-hati satu sering sakit pinggang yang kedua sering sakit perut kalau dia senyumnya cuman separuh milik tadi ditekan dalam sudutnya hormon kebahagiaannya akan keluar itu minimal 7 detik makanya di sudut terakhir itu disunakan banyak kita berdoa supaya sampai itu sinyalnya kesini 7 detik ibu pun kalau senyum sama orang menyingat 7 detik pertama senyum untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan yang kedua tertawa yang ketiga menyanyi atau menganyi ibu ngaji akan keluar hormon kebahagiaan yang keempat dibelai tadi kayak gue tiba akan keluar hormon kebahagiaan ini dengan sholat tadi wajah kita akan tampak enak dilihatnya inner beauty keluar kalau kecantikan lahir seberapa usia ibu cantik terus tapi kalau inner beauty keluar dari jiwa ibu karena sholat yang dilakukan dengan baik ini hormon bahagiaan akan memacar terus ada aura positif yang keluar dari wajah kita karena kita jaga sholat kita dengan baik jadi gampang kita mau begitu kalau kita udah tahu ilmunya karena ibu-ibu tidak perlu suami terlukan yang penting suami pulang bawa duit betul halo biarin suami yang penting pulang bawa duit biarin suami pulang dua kali yang penting buat duit betul enggak 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 orang itu akan diberikan kemuliaan asbab dia menjaga sholat terima kasih